Sebuah warga masih bertahan di posko pengungsian Stadion Manakara Mamuju seusai gempa bermangkitu 5,8. Polda dan Dinas Sosial Sulawesi Barat membuka dapur umum untuk mencukupi kebutuhan makanan pengungsi. Total ada 271 kepala keluarga atau 1.185 pengungsi di Stadion Manakara. Jumlah ini terus bertambah, sejumlah warga masih berdatangan dan mendirikan tenda darurat. Sementara pasien di Rumah Sakit Umum daerah Mamuju masih dirawat di luar ruangan. Seluruh peralatan kesehatan di ICU RSUD Mamuju dipindahkan ke koridor ruangan lantaran khawatir adanya gempa susulan. Lebih lengkap soal kondisi pengungsi di Stadion Manakara Mamuju saat ini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Ediat Majawi. Selamat siang, Edi. Apakah hingga saat ini sudah ada berapa gempa susulan? Ataukah ini masih terjadi dan apakah masih banyak warga yang lebih memilih untuk mengungsi? Siap, Palem. Dari Stadion Manakara Mamuju sampai saat ini pengungsi masih bertahan. Bahkan kemudian jumlahnya terus bertambah. Pentahuan kami hingga tadi siang beberapa warga baru mendirikan tenda darurat untuk mengungsi di kawasan ini. Kemudian pengungsi memilih bertahan lantaran khawatir terjadinya gempa susulan seperti pengalaman pada Januari 2021 yang lalu. Apalagi tadi malam hingga dini hari tadi terjadi tiga kali gempa susulan sehingga warga mulai berpikir untuk kemudian pulang ke rumah dan memilih untuk mengungsi di tempat ini. Dan kemudian terkait kebutuhan para pengungsi itu difasilitasi oleh Dinas Sosial dan juga Polda Sulbar untuk makanannya. Namun beberapa kebutuhan lain belum didapatkan oleh pengungsi seperti untuk perlengkapan bayi, susu, popok, dan lain-lain. Berikut kutipan wawancara kami dengan pengungsi di Stadion Manakara, Mamuju. Ibu, mengungsi sejak kapan, Ibu? Sejak 2 malam, nanti malam. Oh, sejak kemarin ya? Iya. Mengungsi karena apa, Ibu? Karena gempa. Rumahnya rusak? Ya, cuma meretak sedikit. Berarti karena takut? Iya. Takut, karena mengungsi tahu yang takut. Kalau sejauh ini, Ibu, sudah ada bantuan untuk di pengungsian? Bantuan tidak ada. Mana? Iya. Makanan atau apa? Ya, Alhamdulillah, tadi pagi satu kali. Sarapan. Bantuan lain belum ada, Ibu? Belum ada. Apa yang dibutuhkan di pengungsian? Iya, butuh. Ini anak pesan, minum susu, pampres. Itu adalah tendang-tendang putih. Terus apa lagi, Ibu, yang dibutuhkan? Iya, semua makanan juga. Rencana untuk pengungsian sampai kapan di sini? Iya, bilang tadi itu, ya, waspada-waspada. Karena masih ada beli susu lainnya. Terima kasih. Aktivitas di rumah sakit sudah berlangsung normal, gitu? Baik, Polen. Sejak kemarin, pasca gempa 5,8, pasien Resudemamuju dirawat di koridor rumah sakit. Itu dilakukan untuk kemudian menghindari risiko terhadap terjadinya gempa susulan. Kondisi ini masih berlangsung hingga siang tadi. Pertanyaan kami bahwa di ruangan ISU-RSUD Mamuju sejumlah pasien tetap dirawat di luar ruangan dan kemudian semua alat kesehatan juga dikeluarkan dari ruangan kemudian bersama dengan di koridor RSUD Mamuju. Terima kasih atas laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Ediat Majawi langsung dari kawasan Mamuju, Sulawesi Barat.